Rans Nusantara FC mendapatkan ujian dari PSM Makassar pada laga pekan keempat dari Liga 1202, 2023, Senin, 15 Agustus 2022. Laga tersebut sangat krusial buat kedua tim. Rans Nusantara FC belum mampu meraih kemenangan pada tiga laga awal musim ini. Nasib yang berbeda dialami PSM Makassar yang superior tak terkalahkan dari tiga laga. Rans saat ini berada di zona merah tepatnya urutan ke-16 dengan raihan dua angka. Sementara itu, PSM berada di posisi kelima dengan koleksi tujuh poin. Jadi, bisa dipastikan kedua tim akan berusaha mengeluarkan penampilan terbaik untuk merebut tiga poin. Pertandingan juga diprediksi bakal berlangsung ketat, karena kedua tim diasuh oleh pelatih berpengalaman, Rans Nusantara FC bersama Rahmat Darmawan dan PSM Makassar bersama Bernardo Tavares. Beri peringatan, Rans Nusantara FC bertekad mengincar kemenangan perdana di BRI Liga 1 2022-2023. Namun, pelatih Rahmat Darmawan sadar itu tak akan mudah mengingat lawan yang dihadapi adalah PSM Makassar. Pria yang akrab di Sapa RD tersebut menegaskan, Rans Nusantara FC harus fokus pada permainan sendiri. Kerja keras wajib dilakukan untuk bisa mengalahkan PSM Makassar yang dikenal sukar ditaklukkan. PSM itu sulit dikalahkan. Semua memiliki peluang, oleh karena itu pendekanan saya fokus pada permainan, tegas Rahmat Darmawan. Rans Nusantara FC diprediksi masih akan bermain dengan skema 4-5-1. Septian Bagaskara akan diplot sebagai ujung tombak dan didukung makan Konate dan Mitsuru Marwoka di lini tengah. Laga nanti akan menandai sejarah pertemuan pertama buat kedua tim. Menarik untuk menyaksikan siapa yang akan mampu meraih hasil positif pada pekan keempat BRI Liga 1 2022-2023. PSM Makassar datang dengan kepercayaan diri tinggi. Klub asal Sulawesi Selatan itu baru saja memastikan diri lolos ke final zona ASEAN Piala AFC 2022. PSM sukses mengalahkan kedah FC dengan skor 2-1. Kemenangan itu tentu saja menjadi modal berharga buat PSM dalam menantang Rans Nusantara FC. Namun, pelatih PSM, Bernardo Tavares, sadar lawan yang akan mereka hadapi sedang mengincar kemenangan perdana. Tavares juga mengakui kualitas pemain yang dimiliki Rans Nusantara FC. Meski begitu Coach Rahmat Darmawan, yakin bahwa anak asuhannya bisa memberikan permainan yang terbaik dan memberikan kemenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.